Intro Halo pemirsa, selamat datang kembali di program Biji Sesawi bersama saya Elisheba Sutopo. Beberapa tahun yang lalu media sosial Indonesia dihebohkan oleh adanya penggusuran warung seorang ibu di daerah Serang Banten. Yang mana karena dia berjualan selama bulan puasa kemudian ada pihak yang kurang setuju. Nah banyak orang yang membicarakan dan gak sedikit orang post di sosial media mereka mengekspresikan kegeraman mereka tentang apa yang terjadi. Tapi luar biasanya mereka bukan hanya sekedar membicarakan tapi beberapa orang langsung bergerak bersama-sama mengumpulkan sumbangan untuk ibu ini. Bahkan singkat cerita 260 juta terkumpul untuk ibu ini untuk membantu kehidupannya. Nah ternyata ada sebuah dampak yang nyata yang terjadi saat manusia itu bergerak bersama-sama. Nah kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya dalam diri manusia ada keinginan untuk terlibat dalam sesuatu yang diluar kepentingan dirinya sendiri. Nah di konteks gereja kita menyebut hal ini yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan talenta kita untuk kepentingan bersama itu disebutkan dengan kata-kata melayani. Nah orang seringkali bingung apa sih maksudnya pelayanan atau melayani sebenarnya simpel banget melakukan sesuatu sesuai talenta kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Nah 1 Korintus 12 ayat 27 mencatat kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sehingga hari ini saya ingin share dengan kita semua bahwa saat kita melayani kita itu sebenarnya sedang berfungsi. Karena gini sebuah kutipan berkata, a team works best when everyone has a role and functioning. Sebuah team bekerja dengan baik saat setiap anggotanya punya peranan dan berfungsi. Nah coba kita lihat tubuh kita nih hari ini. Misalkan mata kita. Mata kita melihat itu bukan tugasnya mata melihat tapi fungsinya mata melihat. Karena apa? Dari sononya mata ini memang untuk melihat. Mata kita gak bisa jalan tapi mata kita melihat. Nah kaki kita juga demikian. Waktu kaki ini berjalan bukan sekedar tugasnya kaki berjalan tapi fungsi dari kaki ini berjalan. Nah dengan kehidupan kita waktu kita mengerti bahwa melayani yang mana adalah melakukan sesuatu sesuai dengan talenta kita untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang lain adalah berfungsi. Kita gak usah dipaksa-paksa untuk melayani kita juga akan jalan. Karena apa? Dari sononya dari alaminya fungsinya adalah seperti itu. Nah coba kalau misalnya Anda lagi lapar dan kemudian kaki sudah berjalan ke arah makanan, tangan sudah mengambil, hidung sudah mencium baunya. Tapi kemudian mulut kita tidak mau terbuka, kita tidak bisa makan. Dan itu diteruskan tubuh kita sakit tetap tidak mau makan. Dan akhirnya lama-kelamaan akan mati hanya karena apa? Satu anggota tidak berfungsi. Nah sekali lagi kutipan tadi berkata bahwa sebuah tim bekerja dengan baik saat setiap anggotanya punya peranan dan berfungsi. Nah berarti sebagai kesatuan tubuh Kristus kita tidak bisa bilang ya yang muda-muda aja lah yang gerak. Atau ya yang lebih senior aja kan mereka lebih ngerti. Atau ya yang situ-situ aja lah kan mereka lebih bisa. Atau ya orang-orang itu aja lah biasanya kan juga mereka. Gak bisa kita berkata seperti itu karena melayani adalah berfungsi. Sebuah tim bekerja dengan baik saat setiap anggotanya punya peranan dan berfungsi. Sehingga apakah kemampuan dan talenta Anda? Kalau Anda mungkin bisa memasak, Anda bisa terlibat di dalamnya di gereja lokal Anda masing-masing. Atau Anda bisa menyanyi dan bermain musik. Anda bisa fotografi, Anda suka anak kecil atau Anda suka menari dan masih banyak lagi lainnya. Karena melayani adalah berfungsi. Sehingga saat kita yang adalah anggota tubuh Kristus itu melayani. Kita menjalankan fungsi kita kesatuan tubuh ini akan menjadi jauh lebih sehat. Dan akan melihat pertumbuhan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.